Intro Komisi 6 DPR RI menerima draft rancangan Undang-Undang Desain Industri dari pemerintah untuk dibahas terkait dengan perlindungan hak intelektual anak bangsa ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan Komisi 6 DPR RI telah menerima draft revisi Undang-Undang Desain Industri dimana rancangan Undang-Undang ini nantinya akan memperbaharui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang sudah tidak relevan dengan keadaan perkembangan zaman dan teknologi saat ini Intinya secara garis pentas adalah mengenai hak intelektual anak bangsa kita dimana ada industri IKM kita, industri UMKM kita supaya dapat terlindungi sehingga bisa mengembangkan industri di dalam negeri ke kancah internasional Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Hamdari mengatakan revisi Undang-Undang Desain Industri ini merupakan salah satu upaya pemerintah dan DPR untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Hal itu dikarenakan kedepannya para pelaku usaha kecil dan menengah akan lebih terlindungi mulai dari sisi produk serta kekayaan intelektual yang didaftarkan seperti hak cipta Kita ingin merubah barang-barang kita dari dulu memang model-model lama kita akan merubah desain industri seperti itu, seperti apa kemudian juga arus barangnya masuk, dari ekspor-impor, kita harus melihat dikaji jangan-jangan sampai kita terlena memakai produk-produk luar sedang hasil karya anak bangsa sendiri kita lupakan Rahim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan